hai 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 Halo Gapretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos Gapretani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia yang mana kita akan selalu hadir di setiap hari untuk memberikan informasi-informasi terbaru pada kondisi untuk harga bawang merah di setiap harinya untuk informasi yang selalu kita bawakan dari mulai kondisi untuk harga bawang merah dari para petani atau harga jual para petani untuk bawang merah sayur masuk ke tenggulak atau ke bawah dagang serta informasi untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak-lapak pasar atau harga ada pasokan untuk ke pasar-pasar seperti di pasar induk selain itu juga pada kondisi untuk harga ejaran maupun pada informasi untuk harga benih juga selalu kita informasikan di setiap hari jadi biar nanti untuk kedepannya para bos Gapretani atau para petani bawang merah yang berada di seluruh Indonesia tidak ketinggalan serta langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga pada bawang merah bisa langsung di subscribe dulu channel YouTube sonaki Indonesia kemudian untuk informasi maupun pada kondisi untuk harga bawang merah pada hari ini untuk informasi mulai dari kondisi untuk harga bawang merah sayur dari para petani pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 mulai dari kondisi untuk harga bawang merah dari para petani yang ukurannya kecil ukuran pabrikan indofutan harga yang cukup lumayan rendah hanya di 5000 hingga 7 atau 7500 rupiah per kilogramnya untuk harga bawang merah yang ukurannya kecil dari para petani terus pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung dari mulai tanggung kecil tanggung rata ataupun tanggung besar atau super B harga rata-rata untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung dari mulai tanggung kecil hingga tanggung besar mulai dari 7500 rupiah per kilogram hingga 10 atau 11000 atau mungkin hanya di 11500 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga bawang merah yang tanggung dari mulai tanggung kecil hingga tanggung besar dan untuk informasi pada harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan rata-rata untuk bawang merah yang besar hingga ke superan malah untuk akhir-akhir ini untuk yang cukup lumayan laku hanya bawang merah yang besar hingga ke superan yang mana untuk harganya dari mulai harga 11000 rupiah per kilogram hingga 13 atau 14000 rupiah per kilogramnya untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan dari para petani dan sedikit tambahan untuk kondisi pada harga bawang merah di tarifan para penebas atau harga tutulan para penebas saat ini yang mana rata-rata para penebas untuk tarifannya hanya di kisaran 10.000 rupiah per kilogram atau bahkan untuk bawang merah yang mungkin kurang besar atau tidak superan mungkin di bawah 10.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga di tarifan para penebas pada saat ini sedikit tambahan untuk informasi pada harga benih atau harga bibit bawang merah untuk harga benih atau harga bibit bawang merah juga harganya masih cukup lumayan stabil meskipun tidak begitu tinggi untuk saat ini harga bibit bawang merah yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam untuk bibit bawang merah berbes masih di atas 20.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi pada harga benih atau harga bibit bawang merah berbes yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam dan untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari varietas nganjuk atau bibit bawang merah dari nganjuk seperti varietas pauji maupun Thailand itu harga yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam juga masih sekitaran di angka di atas 20.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga benih nganjuk saat ini tapi untuk informasi lebih lengkapnya tentang benih atau bibit bawang merah nganjuk bisa hubungi nomor WA di bawah atau bisa melalui telepon seluler nomornya tertera selalu di channel YouTube Sonaki Indonesia kemudian untuk harga bawang merah pasokan atau informasi untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar jadi ini untuk informasi pada harga pada bawang merah yang masuk ke lapak-lapak pasar seperti pada kondisi hari ini untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadzati Jakarta ini untuk harga yang mana harga yang didapatkan para pengirim atau para perdagang yang datang ke lapak pasar jadi bukan harga eceran sempat mengalami kenaikan untuk kemarin hingga untuk naikannya sempat di angka rata-rata 17.000 rupiah per kilogramnya tapi untuk saat ini harga bawang merah terjadi kembali adanya penurunan lagi turun sekitar 1000 rupiah per kilogram pada harga bawang merah pasokan untuk harga rata-rata yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadzati Jakarta pada hari ini hanya 16.000 rupiah per kilogramnya terus pada harga bawang putih harganya masih cukup lumayan stabil kondisi saat ini untuk harga pasokan atau harga yang masuk ke lapak pasar pada bawang putih masih untuk harga rata-ratanya masih mencapai 30.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi hari ini selain informasi pada harga yang masuk ke lapak pasar pada kondisi harga bawang merah juga selalu kita informasikan untuk harga eceran atau untuk daya beli ke pasar menuju konsumen saat ini untuk bawang bawang merah harga rata-rata yang berada di eceran harganya hanya di 39.000 rupiah per kilogram untuk harga rata-rata eceran bawang merah kemudian pada harga tertinggi masih 55.000 rupiah per kilogram dan pada harga terendah hanya dikisaran 25.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi hari ini pada harga eceran bawang putih kondisi hari ini pada harga eceran untuk bawang putih harga rata-rata ecerannya hanya di 43.000 rupiah per kilogram harga tertinggi pada bawang putih masih 55.000 rupiah per kilogram dan kondisi pada harga terendah untuk harga ecerannya masih di 35.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi harga eceran pada bawang putih kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta 29.000 rupiah per kilogram dengan pasokan 116 ton atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan 28.000 rupiah per kilogram pasokan 58 ton untuk pasar Caringin Bandung 28.000 rupiah per kilogram pasar Induk Cipitung Bekasi 29.000 rupiah per kilogram pasar Johar Semarang naik 1.000 rupiah per kilogram hingga 30.000 rupiah per kilogram pada harganya dan pasokannya juga naik 58 ton menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah seperti di pasar Bawang Merah Magelang kemudian pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta untuk harga pasokan bawang merah harganya memang 30.000 rupiah per kilogram untuk harga rata-rata pasokan terus untuk informasi dari Jawa Timur seperti di pasar Sukomorong Anju pasar Bawang Merah Malang dan pasar Bawang Merah di Probolinggo serta pasar Pabean di Surabaya harga rata-rata untuk di Jawa Timur harga pasokannya 28.000 atau 29.000 rupiah per kilogram pada hari ini di pasar Indujakabaring Palembang 30.000 rupiah per kilogram pasar Pembangunan Pangkal Pinang 35.000 rupiah per kilogram pasokan 8 ton untuk di pasar Metro Bandar Lambung 30.000 rupiah per kilogram pasar Besar Palangkaraya 38.000 rupiah per kilogram dan di pasar 5 Banjarmasin 30.000 rupiah per kilogram dengan pasokan 100 ton itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini semoga bermanfaat Kepretani Petani Indonesia pasti jaya terima kasih 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 terima kasih